Oke sobat elektronik Sekarang kita akan compare lagi Dan sekarang di belakang saya Tadi saya sudah syuting Sony lawan Samsung Sony lawan Xiaomi Dan sekarang Sony lawan LG Yang di belakang saya sudah ada Ini seri X80 Dan LG pakai Seri yang UQ9 Bagaimana perbandingannya? Ayo kita ikutin Nah sebelum kita ke compare Sobat elektronik dilihat ya Ini adalah ukuran 65 inch Dimana untuk seri yang X80 Ataupun UQ90 ini Tersedia ukuran 65, 55, 50 Sudah saya jelaskan juga untuk X80K Ini tidak tersedia ukuran 43 inch Hanya keatasnya lagi ada yang 70 dan 75 inch Untuk Sony tidak ada yang 70 ya Ada yang 75 inch Jadi perbedaan di inchnya itu saja Kalau untuk harga Sama-sama 65 inch ini Di harga 13 jutaan ya Jadi Secara price ini memang Cocok untuk diperbandingkan ya Kalau untuk LG ini Dia seri tertinggi di Kelas 4K biasanya Dan ini juga Seri tertinggi di kelas 4K Biasanya di X80 Jadi kalau Sony itu cuma 4 Tipe Eh cuma dua tipe ya Seri 4K yang biasa Karena X85 itu sudah masuk Ke Apa Represet yang paling tinggi ya Itu digabunginnya sama QLED Nah kalau yang ini cocoknya sama ini Dari segi harga sama Dari spesifikasi juga mirip-mirip Cuma beda Beda penyebutan nama aja Untuk di mesinnya Oke Kita langsung aja Pertama kita cek Panel apa sih yang digunakan Sama LG dan Sony Sama ya Ini pakenya Hard panel Sama-sama Kalau mesinnya dia pake X1 processor Kalau untuk UQ itu pake Alpha 5 Generasi ke 5 Untuk Smart TV nya Ini pake Google TV Dan ini pake WebOS Sebenernya sama saja Hanya untuk aplikasi Google TV ini mirip dengan Android Jadi ada Play Store nya Jauh lebih banyak Dibanding dengan WebOS Keunggulannya adalah Untuk Google TV ini Di games dia lebih bagus Dibanding dengan Apa namanya WebOS Tapi kalau secara entertainment Ya Iki Yang suka nonton-nonton ya Terus Apa namanya Netflix dan lain-lain Hotstar juga Itu Sebenernya Tidak berbeda jauh sih Jadi memang yang dibutuhkan Untuk acara entertainment Itu ya itu-itu aja Untuk HDMI dan lain-lainnya Sih hampir sama Ya untuk represet Juga sama-sama 60Hz Tidak ada bedanya Dan untuk desain Bedanya Untuk X80K ini Dia Warna hitam Dengan Ada jeda Panel disini ya Dia terlihat tipis Terlihat terpisah Kalau untuk LG Itu dia warnanya silver Bahkan sampai ke kaki-kakinya Untuk kakinya ya Ini lebih lebar Ini lebih kecil Seperti itu Kalau bahan sih sama Bodi belakangnya Bapak ada disana Saya ada disini Sama ya Tidak berbeda jauh Jadi jenis ketebalannya Hampir sama Bahannya pun Hampir sama Yang lainnya sih Untuk remote Ya Ini magic remote Udah kita review ya Sering Dicek aja Jadi dia seperti pointer Kalau Untuk Sony ya Seperti remote Pada umumnya yang panjang Gitu Gak lama-lama Kita langsung Ke fokus utamanya Di gambar Dan suara Kalau untuk Si LG Sudah Dolby Sony juga sama Kita langsung cek Oke silahkan Sobat elektronik Lihat perbedaannya Dimana Kalau Secara ini sih Mirip-mirip ya Kalau yang Sobat elektronik Lebih detail Ya Bisa datang langsung Mungkin kalau di kamera Nanti handphone Kurang terlihat jelas Kalau pekat sih Lebih pekat LG ya Nanti kita akan Panggil Narasumber utama Dari brand lokal ya Yang akan Ngasih penilaian lah Dari dia tuh Seorang Psikolog Psikolog TV Ya lihat ya Silahkan Oke Langsung kita 자막 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Sampai jumpa. Selamat malam.